oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk rakan-rakan semua dimanapun anda berada semoga selalu diberi kesehatan dan dimurahkan riskinya amin ya robbal alamin oke pada video kali ini kita akan melakukan service bulanan ataupun service rutin pada mobil L300 yang sudah ada di hadapan kita sekarang oke apa saja yang akan kita ganti apa saja yang akan kita service simak terus videonya sampai selesai jangan lupa like share comment dan subscribe agar tidak ketinggalan video video terupdate dari saya Oke selain untuk service bulanan kita akan mengecek bagian mobil yang mana pada mobil ini terjadi kebocoran ataupun seal yang sudah haus ya di sini kita lihat dari tutup cup dexel ataupun tutup clap sudah ada kebocoran yang terjadi di sini nanti akan kita bongkar dan kita akan ganti oli filter oli filter solar dan kita akan memperbaiki kebocoran yang ada Oke kita langsung ke bawah mobil untuk mengetap oli yang akan kita buka di sini saya sudah menyiapkan wadah untuk oli ini kotor ya Bapak karena kemarin habis-habisan habis kena hujan dan kita menggunakan kunci 17 menggunakan kunci 17 untuk membukanya Oke selanjutnya kita akan membuka filter oli ya untuk filter olinya ada di bawah sini sebelah kanan bagian mesin dan kita akan membukanya menggunakan kunci buatan sendiri ya dari rantai dan pipa yang sudah dilas bagian dalamnya bagian luarnya ini bisa membantu kita untuk membuka filter pada kendaraan Oke kita langsung buka dulu untuk caranya sangat mudah sekali cukup dikaitkan rantai nya seperti ini ya baru langsung kita dorong ke sebelah belakang nah seperti ini Hai sangat mudah sekali ya seluruh Hai dan ini sudah terputar cukup diputar pakai tangan seperti ini Hai dan untuk oleh untuk filter oleh sudah keluar ya ini kita tunggu sampai nggak netes lagi kita tunggu sampai benar-benar kering dan kita bantu dengan semprotan ataupun dengan kompresor nanti ya untuk mengeringkan sambil menunggu ini kering kita akan mengambil barang ataupun kita akan mengambil olinya terlebih dahulu kita mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan oke lor sekarang kita akan melakukan pemasangan spare parts setelah kita melakukan pembersihan pada tutup klep dan pompa solarnya sudah kita bersihkan tadi ya waktunya kita akan melakukan melakukan pemasangan dengan part yang baru disini juga kita akan ganti seal tutup klep dengan yang baru karena tadi yang lama sudah tidak layak pakai dan sudah karetnya sudah mati dan tidak bisa digunakan lagi disini saya beli dengan harga 100.000 rupiah untuk daerah saya ya lor ya Oke langsung kita pasang yang terlebih dahulu dan setelah itu akan kita kasih sedikit lem agar hasilnya lebih maksimal dan mengurangi dari kebocoran yang akan terjadi nanti oke untuk seal tutup klep ini kita sudah ganti yang baru untuk lebih meyakinkan lagi agar tidak terjadi kebocoran pada mesin ya kita gunakan lem LTV kita gunakan tipis-tipis saja untuk memastikan untuk menghindari kebocoran walaupun ini baru saya tetap menggunakan lem ini agar lebih yakin oke selanjutnya kita akan memasang filter solarnya disini menggunakan merk dari sakura ya kebanyakan disini memang sakura yang tersedia jadi kita menggunakan sakura seperti ini oke kita pasang bagian bawahnya dulu yang ini untuk karetnya kita ganti dan kita langsung pasangkan saja nggak apa-apa ya selanjutnya langsung kita pasang pada pumpanya ini bisa kita isi solar dulu nggak apa-apa kosong langsung gini pun nggak apa-apa nanti kita akan pumpa ya sampai keluar sampai tidak berangin tidak kangen Oke lor setelah kita memasang filter solar dan karet tutup klep sekarang waktunya kita akan melakukan pemasangan pada media ini kita akan pasang pada tempatnya berikut juga tutup klepnya kita akan pasang dan tidak lupa juga untuk memasang filter oli tadi untuk bagian mesin sudah kita semprot menggunakan kompresor ya jadi kita sekarang akan melakukan pemasangan oke lor kita langsung pasang untuk dudukan filter pompa solar ini berada di sebelah kiri bagian mesin ya lor ya dan ini mesinnya sudah kita bersihkan tadi dari oli-oli bekasnya ya nanti kita akan kelap kering kita bersihkan kembali agar saat kita pemasangan ini kondisinya benar-benar bersih oke nanti kita akan melakukan buang angin ataupun mompa minyak ya agar naik ke pom agar mobil ini bisa hidup oke kita pompa dulu oke lor kita pastikan untuk minyak baliknya ini keluarnya lancar ya lor ya apabila masih ada gelembung berarti itu masih ada angin yang tersumbat atau ada angin yang tertinggal kita akan pompa terus sampai benar-benar lancar bisa dilihat ya itu udah lancar keluarnya kita akan pasang kembali selang balik yang dari full pom menuju ke tangki oke ini sudah selesai jangan lupa karena juga dipasang biar tidak terjadi kebocoran oke sudah selesai selanjutnya kita akan memasang tutup bagian klep tutup klep ini ya yang sudah kita lem tadi kita akan pasang oke setelah tutup klep filter solar dan filter olinya sudah kita pasang untuk tab olinya juga sudah kita patang langkah selanjutnya kita akan melakukan pengisian oli oke lor ya kita langsung isi olinya saja oke lor itulah proses dari service rutin yang biasa saya lakukan ya lor ya semoga ini bisa bermanfaat untuk rakan-rakan semuanya apabila ada pertanyaan atau masukan silahkan ditulis di kolom komentar jangan lupa like share komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selamat menikmati